Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dengan dadan Akhirnya datang juga nih Poco S3 Pro Hasil flash sale kemarin di Sope Harganya sekitar 3,5 jutaan ya Karena harganya yang gak masuk akal Gak ngotak banget Speknya aja tapi harganya terbilang murah banget Ya kemungkinan HP yang banyak dicari saat ini Kita langsung cek ke belakang Disini ada spesifikasi lengkapnya Yang saya beli ini warna metal bronze Dengan RAM 6GB dan ROM 128GB Dapur pacu ditenagai Qualcomm Snapdragon 860 Dengan manufaktur 7nm Ya salah satu CPU yang powerful banget Disini layarnya 6,7 in Dengan refresh rate 120Hz Mantap abis Lalu storage-nya sudah pake UFS 3.1 ya Yang pasti cepet banget Dan baterainya 5160 mAh Oh iya disini juga sudah support high-res audio ya Mantap abis Langsung saja kita buka segelnya Di skip saja Oke yang pertama kita dapet kartu ucapan terima kasih dari Alvin Lanjut lagi disini dapet partisi box lainnya Kita cek Ya dapet SIM ejector seperti ini Berikutnya kartu garansi dan user manual Lanjut lagi ini dia Poco S3 Pro nya Masih pake plastikan Wih mantep nih warnanya Keren-keren Lalu berikutnya kabel charger USB Type-C Dan terakhir ini kepala chargernya yang support 33W fast charging Oke saya rapihkan dulu yang ada di atas meja ini Di skip saja Ya ini dia Poco S3 Pro nya Masih pake plastikan ya Saya buka dulu Wih mantep nih warnanya Mantap abis Keren ya Kita buka dulu sticker email nya Oke Wih mantep ya warnanya Keren nih seperti ini Disini juga ada reflective RGB ya Mantep sekali Dan saya rasa ini memang tebal ya Gak slim-selim amat Untuk ukurannya memang besar sekali Kita nyalakan dulu Sambil nunggu booting awalnya ini Kita cek sekeliling fisik Poco S3 Pro Disamping kanan disini ada tombol power Yang multifungsi dengan fingerprint Lalu di pinggirnya ada tombol volume Lalu di bagian atas ada infrared blaster Dan lubang mikrofon Lalu di sisi kiri ada slot SIM card dengan tipe hybrid Di bagian bawah ada jack audio 3.5mm Port charger USB Type-C Lubang mikrofon dan grill speaker Lalu balik ke belakang Wih mantep sekali ya Di paling atas ada kamera belakang dengan kombinasi 48MP Aperture f1.8 lensa utama 8MP lensa ultrawide Aperture f2.2 Lalu sisanya masing-masing 2MP Aperture f2.4 Untuk lensa makro dan lensa bokeh Sedangkan di bagian depan Terhampar layar 6.67 in IPS LCD Dengan refresh rate 120Hz Beresolusi Full HD Plus Tampak lebih lega ya Dengan frame layar yang tipis Di bagian atas ada earpiece dan speaker kedua Lalu di bawahnya ada selfie kamera 20MP Aperture f2.2 Ya tampilan awalnya seperti ini Wih smooth banget ya Kita cek langsung bagian settingnya Lalu kita cek tentang ponsel Di sini versi MIUI nya 12.0.1 Dengan versi Android 11 Di sini juga update keamanan Androidnya sudah bulan Maret ya Nah kalau kita cek penyimpanan di sini sudah terpakai 19GB ya untuk sistem Lanjut lagi kita cek beberapa fitur lainnya Nah di bagian koneksi ini punya fitur NFC juga ya Lanjut di bagian tampilan di sini ada dark mode Ada skema warna juga Kalian bisa pilih Bisa pilih otomatis, saturasi, dan standar Nah untuk huruf dan ukuran teksnya juga bisa diubah ya Lanjut lagi di sini juga ada tema Kalian bisa ganti-ganti tampilan ya Nggak akan bosen Lalu berikutnya di fitur spesial Di sini ada game turbo Ini cocok banget buat kalian yang suka main game Nah di sini masih banyaknya fitur-fitur lainnya Kita cek langsung aplikasi kameranya Nah di bagian teratas ini ada fitur HDR Ada AI kamera juga Lanjut ke bawah di sini juga ada mode Pro Kalian bisa atur di sini sesuai selera Lalu untuk rekaman videonya di sini resolusinya hingga 4K ya 30fps Lalu kita cek juga kamera depannya Di sini resolusinya hingga 1080p atau Full HD 30fps ya Lanjut lagi di sini ada mode Portrait Lalu di bagian lainnya di sini ada mode Malam Ada mode 48MP Short Video, Panorama, Dokumen Lalu fitur Vlog Fitur Slow Motion, Time Lapse Dual Video, Cloning, dan masih banyak lagi Oke kita coba langsung shutter speednya Wow ini terbilang cepat ya Mantap Kita cek juga kamera depannya Saya foto dulu Oke berikut ini hasil kamera dari Poco S3 Pro Wah mantep ya Jernih sekali di sini Dan yang ini adalah foto kamera depannya Oke singkat saja video kali ini Untuk full reviewnya tunggu saja Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Nur pamit Wassalam Sub indo by broth3rmax